Assalamualaikum, salam satu hobi, untuk seluruh rekan channel Ayam Pinggir Desa. Terima kasih, karena telah setia untuk menonton di channel Ayam Pinggir Desa. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Ayam bangkok ataupun jenis ayam lainnya, semakin populer di kalangan dunia perayaman. Maka tak jarang, para penghobi semakin gencar untuk melestarikan ayam-ayam tersebut. Akan tetapi bagi para penghobi maupun para peternak, seringkali mengalami ayam tersebut kurus. Bahkan para penghobi sering kalang kabut dan kebingungan untuk mengatasi ayam yang kurus. Apalagi buat para pemula, tentunya akan tambah pusing dalam mengurus ayam yang mengalami kurus. Ayam kurus sering terjadi dialami oleh para pencinta ayam. Maka dari itu, kita sebagai penghobi harus cari tahu, kenapa ayam yang dimiliki bisa kurus, dan mengapa hal tersebut sering terjadi. Buat para pemula, mari kita simak sama, tentang penyebab ayam kurus, dan cara mengatasinya. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Pada dasarnya, faktor keturunan sangatlah berpengaruh. Oleh sebab itu, saat kita mencari bibit sebagai bahan ternak, maupun bibit bahan cetak, kita harus perhatikan bibit tersebut. Pastikan indukan memiliki bobot dan tulangan yang bagus. Jika kita memilih indukan yang posturnya kurus ataupun tulangan tipis, maka anakannya tidak akan kalah jauh dari indukan tersebut. Yang kedua, ayam kurang nafsu makan. Menurunnya nafsu makan pada ayam dapat mengakibatkan pada kekurusan. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan nafsu makan pada ayam tersebut. Menurunnya pada nafsu makan ayam disebabkan oleh tidak teraturnya pemberian pakan pada ayam. Dan pemberian pakan secara berlebihan. Dan tidak itu saja, ayam kurang nafsu makan juga dikarenakan ayam sakit ataupun saluran pencernaan pada ayam terganggu. Oleh karena itu, pola makan pada ayam harus teratur. Dan jika pencernaan pada ayam terganggu, sebaiknya kita berikan bawang putih atau jeruk nipis ataupun hal yang lain yang dapat mengobati pencernaan pada ayam yang terganggu. Yang ketiga, karena makan sesuatu seperti karet, pecahan beling dan lain-lain. Maka sangat penting kita menjaga kebersihan lingkungan, agar ayam kita tidak memakan sesuatu yang tidak seharusnya dimakan. Hal ini seringkali tidak diperhatikan oleh rekan-rekan sehobi. Jika ayam sudah memamakan karet, pecahan beling, ataupun yang lainnya. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayam akan kurus secara perlahan karena tembolok tidak akan bisa turun untuk mencerna hal tersebut. Dan hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi kapanpun. Yang keempat, ayam cacingan. Untuk ayam cacingan sering terjadi dalam dunia perayaman. Pemicu ayam terkena cacingan disebabkan oleh keberhasilan, baik itu kebersihan lingkungan, kandang, tempat pakan, maupun tempat minum pada ayam. Ayam cacingan dapat menyebabkan ayam mengalami pada kekurusan. Ayam cacingan dapat kita atasi dengan obat-obatan yang terjual di toko-toko terdekat. Bahkan cacingan juga dapat diatasi oleh buah pinang. Buah pinang dapat mengatasi ayam yang terkena cacingan. Cara pemberian buah pinang sebagai berikut. Siapkan satu buah pinang, baik itu buah yang sudah tua, maupun yang masih muda. Kemudian kita belah dua. Kita ambil biji buah pinang tersebut, dan berikan separuh biji buah pinang pada ayam. Beberapa menit kemudian, cacing yang bersarang akan keluar dengan sendirinya. Dan pastikan cacing tersebut tidak dimakan kembali oleh ayam tersebut. Nah itu dia, pembahasan tentang penyebab ayam kurus yang sering dialami oleh para pecinta ayam. Dan semoga video ini bermanfaat buat para peternak maupun penghobi ayam. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.